Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga kalian tetap sehat walafiat ya Di video kali ini saya akan membahas penyebab Mata silinder Jangan kemana-mana Sebelum membahas Penyebab mata silinder Tekan subscribe dulu ya Untuk membantu channel ini Dan tekan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru Penyebab mata silinder yang pertama itu adalah keturunan Orang yang punya ibu, bapak, kakek, nenek Yang punya matanya silinder Biasanya anaknya juga silinder Dan biasanya sinirnya ke kecil Biasanya lebih dari minus satu ke tengah di optri Dua itu faktor cahaya yang berlebihan Biasanya sinar ultraviolet Itu biasa ada di layar komputer, TV Bukan sekarang bukan sinar ultraviolet lagi Ada juga sinar biru Yang bisa menyebabkan mata silinder Kenapa bisa menyebabkan mata silinder Karena korna kita itu bisa terkikis sama sinar itu Dan menjadikan bayangan itu jadi dua Ketiga itu faktor kecelakaan Biasanya kecelakaan di motor Di mobil Atau terkena jet kimia Itu bisa menyebabkan mata silinder Kenapa bisa menyebabkan mata silinder? Karena kalau korna kita tergores Karena kecelakaan itu Atau karena jet asam Kalau jet kimia itu Bisa menyebabkan mata silinder Yang keempat itu Sesudah operasi Yang jelas operasi mata Operasi yang lain Setelah operasi ketara Itu bisa menyebabkan silinder Ataupun nasib Itu kalau yang agak gagal Itu bisa menyebabkan silinder Seperti itu Karena apa? Biasanya orang yang operasi Operasi mata itu Bisa aja Si korna itu Karena jet tajam Benar-benar tajam Jadi bisa menyebabkan mata silinder Yang kelima itu Penyakit Banyak penyakit Yang bisa menyebabkan mata silinder Apa aja? Yang pertama Itu keratokonus Atau matanya itu Si korna itu Kiri seperti kutut Seperti ini Kalau orang normal itu Kini cenggung Pada efek kutut Sehingga tikis Itu biasanya menyebabkan mata silinder Yang kedua Penyakit penyakit potosis Apa itu potosis? Potosis itu Potosis itu yang Susah Mengangkat Kelopak Mata Ini Kalau dia gini Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tapi gini Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Biasanya Itu juga Bisa menyebabkan mata silinder Selain menyebabkan mata minus Selain menyebabkan mata minus Lu koma juga bisa menyebabkan mata silinder Sirinya apa? Kalau orang lu koma itu Tidak bisa Melihat ke samping Itu tidak Kelelihatan Luruh Tidak bisa Tidak bisa Orang lu koma 5 Orang katarak Orang katarak itu Itu juga bisa Matanya jadi silinder karena apa? orang tak tarakan karena ultraviolet itu sama orang sinir juga karena ultraviolet jadi bisa menyebabkan mata seender kita simpulin penyebab mata seender itu ada 5 yang pertama faktor keturunan yang kedua cahaya berlebihan bersama ultraviolet dan sinar biru yang ketiga kecelakaan yang keempat itu sesudah operasi yang kelima karena penyakit-penyakit tertentu yang tadi saya bilang itu dari koma betasit dan sebagainya ya itulah penyebab mata seender jika ada saran kritik komen di situ jangan lupa like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah